Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik teman-teman sekalian Jumpa lagi bersama channel Iron Fixi Motor Jadi teman-teman Di video kali ini Saya akan Memberikan tutorial Bagaimana caranya mengganti Bohlam Bohlam yang ada di Lampu belakang ini teman-teman Jadi bagaimana caranya Pertama Kita buka dulu joknya teman-teman Buka dulu joknya Oke Bohlam itu teman-teman Ada di dalam sini Jadi kita harus buka dua baut ini Kebetulan baut ini sudah saya ganti teman-teman ya Jadi saya akan buka Pakai kunci Ya kunci T ya Jadi saya pakai kunci T teman-teman ya Untuk buka ini Ini kunci T 10 ya Oke Kemudian yang satunya Baut ini jatuh Oke nanti saya ambil teman-teman ya Jadi ini bisa dilepas ya Dilepas seperti ini Nah Lampu belakang itu ada di sini teman-teman ya Jadi ini bisa kita putar Bisa kita putar seperti ini Oke teman-teman ini bisa kita putar ya Kita putar ke arah kiri Seperti itu ya Jadi Ini adalah Bohlam ya teman-teman ya Dan kita siapkan bohlam baru Nah Kita siapkan bohlam baru Ya untuk ganti Ya ini sama teman-teman ya Sama Ini kita bisa Teman-teman lihat di sini ya Ini ada pengunci nya di sini Dekatin lagi kameranya juga Nah ini ya Ini ada pengunci nya di sini Ini kita tekan Kita tekan Dan kita putar ke kiri Nah itu ya Nah ini adalah pengunci nya teman-teman ya Nah jadi kalau kita pasang seperti ini Kalau kita lepas seperti ini Nah seperti itulah Dan kita pasang lampu yang baru Ya Lihat teman-teman ya Ini pengunci yang pendek ya Di sebelahnya ada yang tinggi Di atas ini yang pendeknya Nah Sedangkan di sebelahnya yang Di sini Maka kita pasang yang di sini Tadi yang pendek ya Oke ini sudah Kita tes dulu lampunya teman-teman ya Kita tes dulu lampunya Coba kita tes Ini saya Nah teman-teman bisa lihat Itu hidup ya Oke Ini sebenarnya karena remnya Remnya ini Kadang-kadang nekan ya Nekan Oke ini sudah hidup teman-teman ya Kalau mau ngetes Mesinnya hidup Saya hidupin dulu mesinnya Ini adalah lampu Yang normalnya ya Kalau lampunya hidup Coba kan Kalau di rem Nah lebih terang lagi Teman-teman ya Oke ini berfungsi dengan baik ya Dan kita pasang lagi Oke ini sudah diputar ke kanan Dan ini kita tutup kembali Tutup kembali seperti tadi Ini ada pengunci belakangnya teman-teman ya Pengunci ini Ini kita masukin dulu Dan bisa kita Baut Oke saya kencengin Kembali lagi Oke ini sudah Dan begitulah Caranya Memasang Atau mengganti lampu belakang Fiction teman-teman ya Ini Sangat mudah sekali Teman-teman bisa praktekkan sendiri di rumah Beli lampunya saja teman-teman ya Ini murah sekali Ini 3.000 Merek Indopart ya Ini Saya belinya Ini 10 10 biji ya 30.000 Makanya saya bilang ini 3.000 1 biji Mungkin kalau beli 1 bijinya Ini mungkin 5.000 teman-teman ya Dan ini awet teman-teman Saya sudah pakai ini sangat lama ya Awet ini Ketimbang lampu originalnya Lampu original itu kalau kita beli di bengkel resmi Yamaha Bentar putus ya Bentar putus Bentar putus Ya Jarak-jarak 2 bulan 3 bulan putus Kalau ini awet ya Nah ini Sisa berapa biji 4 biji lagi teman-teman ya 3 biji Karena 1 tadi sudah diganti Oke teman-teman Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton Mohon bantu channel ini dengan cara subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh